Intro Ya, saya pikir ada dua hal yang bisa kita lihat dari pertemuan Jokowi dengan ketumpar pol ini. Pertama, menegaskan positioningnya sebagai satu-satu yang panglima. Kita tahu, kondisi terutama penanganan COVID-19 membutuhkan kesamaan sikap dalam arah dan ritme, sehingga kemudian bisa diambil keputusan yang lebih cepat, eksekusi juga bisa lebih cepat, dan kita tahu kompleksitas kehidupan tata negara kita, struktur pemerintahan kita yang tidak hanya berhenti, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah melalui aturan yang dibuat di pusat. Tapi tergantung juga bagaimana eksekusi di lapangan, eksekusi yang dilakukan oleh para daerah, eksekusi yang dilakukan oleh birokrasi dan persetujuannya oleh parlemen. Sehingga dengan menyatukan sikap dan menegaskan bahwa kemimpinan ada di bawah satu panglima, tentu saja partai-partai ini kan diharapkan bisa membantu yang kadernya menjadi kepala daerah, yang kader-kadernya ada di level DPRD dan DPR, memastikan bagaimana pengambilan keputusan yang disetujui oleh DPR, dieksekusi oleh kepala daerah, disetujui juga oleh DPRD, itu bisa berlangsung dengan lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga ini ditujukan untuk menetralisir aura politik elektoral 2024 yang mulai terasa. Padahal kita tahu masih tiga tahun lagi pemilu 2024. Dan ini yang selalu terjadi dalam second term curse ya, periode kedua ketika semua berlomba sejak awal untuk kemudian memenangkan kompetisi di dalam pemilu presiden ataupun pilek. Dan kita tahu isu mengenai politik elektoral sekarang sudah sangat ramai terjadi, padahal situasinya masih situasi kerja, situasi menyelesaikan sebuah problem besar bernama COVID. Sehingga kemudian saya pikir ketika Jokowi menyatukan ketum-ketum parpol dan kebetulan datang semua, ingin kemudian diredam dan mulai menggeser isu elektoral ini menjadi isu kerja, isu kesatuan konsolidasi politik melakukan kerja penanganan pandemi. Kalau kemudian ada yang bertanya apakah ini mungkin juga terkait dengan amandemen UD45 atau hal yang bersifat sensitif perpanjangan periode, saya malah meyakini tidak. Karena isu-isu sensitif seperti itu dengan kepentingan partai yang berbeda-beda di 2024, apalagi capres yang juga mungkin ingin maju di antara ketum-ketum parpol tersebut, saya pikir malah biasanya akan lebih banyak dilakukan di panggung belakang, tidak dibuka, dan mungkin dalam konteks satu per satu ya. Karena kalau langsung disatukan seperti itu, ada kompleksitas, conflict of interest di antara mereka yang tidak mungkin dibahas bersama-sama. Terima kasih.